Curah hujan dalam beberapa hari terakhir tinggi di Kabupaten Batanghari. Akibatnya 5 kecamatan dalam Kabupaten Batanghari mengalami kenangan air. Terkait hal ini, pihak BPBD Kabupaten Batanghari menjelaskan dari pemetaan yang dilakukan hingga hari ini. Banjir masih mengenang di 5 kecamatan. Bencana banjir saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dikarenakan banjir hingga saat ini masih mengenang di 5 kecamatan. Hal ini dikarenakan curah hujan yang terus terjadi di wilayah Hulu. Sekretaris Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Syamrol Lubis, mengatakan genangan banjir yang terjadi sejak 5 hari terakhir yang berasal dari arah Hulu Sungai, sehingga keadaan air signifikan terjadi kenaikan. Ada pun beberapa kecamatan tersebut, yaitu kecamatan Marusebo Ulu, Mersam, Muara Tembesi, Marusebo Ilir, dan Muara Bulian. Sebenarnya 5 hari terakhir belakangan ini, curah hujan baik di Hulu maupun di kita itu cukup tinggi. Sehingga peningkatan debit air itu sangat signifikan sekali. Beberapa desa sudah terdampak di kita. Di baik itu Muara Sembo Ulu, Mersam, Muara Tembesi, Muara Bulian, Muara Sembo Ilir. Nah itu kita sudah coba pantau dan beberapa sudah memasuki perkampungan. Malah di perkampungan kita sudah banyak terkenal. Sementara itu, untuk akses yang mulai terdampak baru sebatas beberapa jalan. Sedangkan untuk rumah warga dan fasilitas lainnya masih dilakukan pendataan oleh petugas. Akan tetapi kejadian tersebut, timpah masyarakat untuk tetap tersuas pada, terutama di bagian bantaran aliran air sungai Batanghari. Selamat Ria di Cik TV. melaporkan.